Assalamualaikum teman-teman Apa kabar? Semoga sehat selalu ya Kembali lagi di Nitya Channel Kali ini saya mau buat makanan enak Bahannya murah Cara buatnya mudah Dan tentunya bisa jadi ide jualan teman-teman ya Untuk isian lumpia ini Tidak memakai ayam dan telur ya Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Jangan lupa like, komen, subscribe Dan aktifkan notifikasinya Terima kasih Disini sudah saya siapkan bawang merah Bawang putih dan bawang bombay ya Dan ini ada satu daun bawang Nanti akan saya potong-potong Untuk bawang merah dan bawang putih Saya iris tipis seperti ini ya Dan bawang bombaynya Nanti akan saya iris tipis-tipis juga Untuk daun bawangnya Saya iris tipis-tipis juga ya Ini semua bahannya sudah saya cuci bersih ya Dan tangan saya sudah bersih Untuk tau putihnya Ini saya potong kotak-kotak kecil seperti ini ya Dan ini tidak saya goreng Kalau teman-teman ingin digoreng terlebih dahulu Maka sebelum dimasak Bisa digoreng dulu ya Ini tangan saya sudah bersih ya teman-teman Dan semua sayurannya sudah saya cuci dengan air bersih Dan ini kita bisa tumis-teman Bumis bumbunya ya Menggunakan api kecil saja Kemudian kita aduk-aduk seperti ini Lalu saya tambahkan air bersih Dan saya masukkan tau yang sudah dipotong Ini saya tambahkan bumbu tambahannya ya Setelah semua bumbunya masuk Ini bisa kita aduk supaya merata ya Kemudian ini saya masukkan daun bawang Kemudian saya tambahkan saus tiram Setelah diaduk-aduk Ini airnya sudah menyusut Ini bisa dikoreksi rasa ya teman-teman Untuk isiannya ini sudah matang Ini tangan saya sudah bersih Sebelumnya sudah saya siapkan kulit lumpia ya Ini saya pakai kulit lumpia yang sudah jadi Saya beli di pasar Jadi ini praktis sekali Kemudian saya masukkan isiannya Dan saya lipat seperti ini ya teman-teman Untuk bentuk dan ukurannya Bisa disesuaikan dengan selera teman-teman ya Untuk perekatnya Saya pakai tepung terigu sedikit Kemudian saya tambahkan air ya Terima kasih telah menonton Ini sudah saya panaskan minyak Sebelum saya masukkan ke dalam minyak Ini lumpianya sudah saya lumuri dengan telur ya Untuk adonan pencelupnya Saya pakai satu telur Kemudian saya tambahkan sedikit air Dan sedikit kaldu bubuk ya Kemudian ini bisa kita goreng dengan api sedang Kalau bagian bawahnya sudah berubah warna Bisa kita balik ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Lumpianya sudah berubah warna kecoklatan seperti ini Ini bisa kita angkat Dan lumpia sudah matang ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!